Si Feng terbang ke langit. Bagi para seniman bela diri yang menonton, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Siapakah Wang Zuo? Dia adalah pemimpin sekte dari sekte Longhu, seorang petapa bela diri bintang 4. Dia tidak berada di level yang sama dengan Wang Chong, Bing Ao dan Si Xiao. Mungkinkah si Feng ini masih berpikir bahwa dia sedang menghadapi seorang jenius muda seperti Si Xiao? Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Wang Zuo meraung ketika dia melihat Si Feng muncul di depannya. Dia tidak membuang waktu lagi dan melayangkan pukulan ke Si Feng. Raungan harimau ganas bergema di langit. Pukulan Wang Zuo telah membentuk kepala harimau putih besar. Kepala harimau putih membuka mulutnya dan meraung keras saat ia menyerang Si Feng. Telapak langit yang mengejutkan. Ketika Lan Guang melihat Si Feng telah tiba dan bajingan tua Wang Zuo melancarkan serangan lagi, dia buru-buru berteriak pelan. Cahaya kemasan bersinar di telapak tangan kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke arah kepala harimau yang telah dibuang Wang Zuo. Bang! Telapak tangan gemetar surga Lan Guang bersinar dengan cahaya kemasan, dan kepala harimau putih itu langsung hancur oleh telapak gemetar surga. Lan Guang! Wang Zuo meraung marah saat melihat serangannya telah dipatahkan oleh Lan Guang. Dia kemudian meraung, Bang, saya ingin melihat berapa banyak serangan saya yang dapat Anda terima. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menjaga bajingan kecil ini tetap hidup setelah menerima serangan saya. Ketika suara Wang Zuo jatuh, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong marah. Mengaum! Mengaum! Raungan Wang Zuo bercampur dengan Auman Naga dan Auman Harimau. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah tua Lan Guang yang perkasa. Dia buru-buru berkata kepada Si Feng yang berada di sampingnya, Cepat pergi! Selama kamu tinggal di kota Kekaisaran Langit Kabut, Aku akan memastikan keselamatanmu. Mengaum! Mengaum! Raungan marah Wang Zuo semakin keras. Udara di kehampaan mulai mendidih karena raungan marah Wang Zuo. Segera setelah itu, Naga Azure berbentuk spiral besar muncul di udara di atas Wang Zuo. Di bawah Wang Zuo, Hantu Harimau Putih besar muncul. Segera setelah bayangan dua makhluk dewa muncul, Kehampaan mulai melolong, Bergemuruh, Kilat menyambar, Dan Guntur bergemuruh. Si Feng mengabaikan kata-kata Lan Guang Dan memandang Wang Zuo. Dia berkata dengan dingin, Bajingan tua, Berhentilah berteriak di depan Ben Sao. Ben Sao akan memberimu kesempatan. Selama kamu menghancurkan dantianmu dan berlutut di depan Ben Sao, Ben Sao akan meninggalkan mayatmu yang layu. Meskipun suara si Feng tidak nyaring, Suaranya bergema di kehampaan dan masuk ke telinga semua orang. Si, Dia benar-benar gila. Dia tidak tahu siapa lawannya. Si Feng, Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada Wang Zuo. Wang Zuo, Sepertinya dia akan mati hari ini, Meskipun tidak. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, Pada akhirnya dia akan menjadi mayat yang dingin. Si Feng, Anda, Lan Guang melihat si Feng tidak mundur, Malah mengucapkan kata-kata itu untuk membuat marah Wang Zuo. Pada saat ini, Bahkan Pangeran Guang merasa si Feng menjadi sombong Karena dia sedikit melindunginya. Ia memang berbakat dalam seni bela diri, Namun ia tidak tahu kapan harus mundur. Dia terlalu sombong dan lalim. Jika dia memiliki kemampuan, Dia bisa mengucapkan kata-kata itu kepada Wang Zuo. Tapi sekarang, dia memanfaatkan perlindunganku untuk mengucapkan kata-kata itu. Dari segi temperamen, dia memang tidak terlalu bagus. Mengaum, Mati, Kata-kata si Feng secara alami jatuh ke telinga Wang Zuo. Saat ini, Wajah Wang Zuo memerah. Wajah lamanya sangat terdistorsi sehingga tidak ada bedanya dengan binatang buas. Mustahil untuk mengenali penampilan aslinya. Saat Wang Zuo berteriak, Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan, Satu di atas dan satu lagi di bawah, Ke arah si Feng dan Lan Guang. Mengaum, Mengaum, Naga dan harimau turun. Saat Wang Zuo mendorong telapak tangannya ke depan, Naga biru ilusi di langit dan harimau putih ilusi di bawah tiba-tiba bergerak. Naga biru itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, Berlari ke bawah dengan marah. Harimau putih itu mengaum dengan ganas dan bergegas. Keduanya bergegas menuju si Feng dan Lan Guang. Oh tidak, Naga biru dan harimau putih keduanya bergerak. Merasakan kekuatan kedua sosok ilusi itu, Wajah pangeran Guang segera berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Keturunan naga dan harimau Wang Zuo menjadi begitu kuat. Kemudian, Pangeran Guang tiba-tiba menyadari bahwa jika dia memblokir gerakan ini, Dia akan mampu memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, Ada anak di sampingnya yang datang untuk mati. Jika Wang Zuo membunuhnya saat dia memblokir serangan, Dia tidak akan bisa melindunginya. Lupakan, Sejak dia datang untuk mencari kematiannya sendiri, Raja ini telah mencapai titik ini, Raja ini telah mencapai garis akhir. Sangat disayangkan orang jenius seperti itu jatuh, Tetapi temperamennya sangat buruk. Karena dia sudah mati, Biarkan dia mati. Pangeran Guang berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Dia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Bajingan tua, Karena kamu ingin mati tanpa mayat, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Si Feng berkata dengan dingin sambil melihat Naga biru dan harimau putih yang menukik ke bawah. Suaranya yang dingin dan arogan sekali lagi bergema Di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, Sabit perak besar muncul lagi di tangan kiri Si Feng. Si Feng mengedarkan kekuatan gelap Jeyu Dan menuangkannya ke dalam Sabit. Pada saat ini, Pangeran Guang berteriak pada Si Feng, Pangeran ini hanya bisa memblokir serangan ini untukmu. Mundur dan lari sejauh yang kamu bisa. Bisa atau tidaknya kamu lolos dari serangan Wang Zuo berikutnya Akan bergantung pada keberuntunganmu. Kemudian, Pangeran Guang, Yang bersinar dengan cahaya kemasan, Melihat Si Feng tidak melarikan diri. Sebaliknya, Dia memegang Sabit perak besar Dan menyerang sosok ilusi naga biru besar Yang menukik ke bawah. Ini, Ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia mendekati kematian, Dia menggali kuburnya sendiri. Pangeran Guang berkata dengan marah Sambil melihat sosok berwarna merah darah Yang sedang menuju ke sosok ilusi naga biru. Bahkan jika dia memiliki Sabit perak misterius, Wang Zuo adalah seorang petapa bela diri bintang 4. Serangan yang dia luncurkan adalah serangan terkuat Dari sage bela diri bintang 4. Pangeran Guang merasa jika serangan Si Feng Dengan Sabit perak mampu menahan kekuatan Petapa bela diri bintang 4 Wang Zuo, Dia akan menggunakannya saat dia melawan Si Xiao. Mengapa dia menggunakannya saat dia melawan Si Xiao, Yang merupakan petapa bela diri bintang 2? Oleh karena itu, Pangeran Guang merasa jika Si Feng Menggunakan Sabit perak untuk menyerang Si Xiao, Dia hanya akan menjadi petapa bela diri bintang 2. Setelah Si Feng menerobos, Dia telah menjadi yang mulia bela diri bintang 9. Sekarang dia adalah seorang marsial sage, Serangan yang dia luncurkan dengan Sabit misterius Paling banyak bisa mencapai kekuatan Samsung marsial sage. 602. Aku tidak peduli padanya lagi. Pangeran Guang berkata dengan marah. Kemudian, Dia menundukkan kepalanya dan melihat bayangan Harimau putih yang sedang menuju ke arahnya. Tinju gempa langit, Pangeran Guang mengeluarkan raungan pelan, Dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya Mulai beredar dengan cepat, Berkumpul di tangan kanannya. Kemudian, Tubuhnya menukik ke bawah, Dan dia dengan marah meninju bayangan Harimau putih yang sedang menyerbu. Ledakan, Tinju gemetar langit Pangeran Guang Menyebabkan bayangan Harimau putih meledak dalam sekejap. Namun, Pada saat itu, Seluruh tubuh Pangeran Guang terlempar Karena kekuatan ledakan setelah dia menghancurkan Hantu macan putih hingga berkeping-keping. Pangeran Guang, Yang dikirim terbang, Terkejut. Dia tidak menyangka Wang Zuo akan menjadi begitu kuat Hanya dalam beberapa tahun. Bahkan jika dia berada dalam kondisi seperti itu Di bawah serangan Wang Zuo, Maka si Feng mungkin sudah mati sekarang. Saat dia memikirkan hal ini, Pangeran Guang mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Namun, Ekspresi keheranan segera muncul di wajahnya. Terjadi ledakan serupa di langit. Namun, Ledakan ini bukanlah suara naga hijau yang menghancurkan Stoney Maple. Sebaliknya, Si Feng lah yang menggunakan sabit perak besar di tangannya Untuk menebas bayangan Azure Dragon. Bayangan Azure Dragon dihancurkan oleh sabit perak, Dan kekuatan serangan yang kuat menyebabkan ledakan. Setelah Si Feng menghancurkan Azure Dragon Shadow, Dia tidak dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat seperti Pangeran Guang. Sebaliknya, Dia berdiri dengan bangga di Void dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Seolah-olah menghancurkan serangan Marsial St. Wang Zuo bintang 4 Bukanlah apa-apa baginya. Dia, Dia benar-benar menghancurkan serangan Wang Zuo. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pangeran Guang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia awalnya mengira Wang Zuo pasti sudah mati. Tapi sekarang, Dia tidak hanya berhasil menembus serangan Wang Zuo, Dia bahkan belum terlempar karena kekuatan serangan Wang Zuo. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa serangan pemuda Si Feng lebih kuat dari serangannya. Pangeran Guang mengira Si Feng baru saja mendekati kematian. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari kematiannya sendiri. Sombong, Sombong, Dan lalim tanpa batas. Sekarang, Ternyata dia salah menilai Si Feng. Si Feng benar-benar berhak menjadi sombong dan lalim. Dia ingat bahwa dia telah meminta Si Feng untuk mundur dan mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Memikirkan hal ini, Senyuman pahit muncul di wajah lama Pangeran Guang. Monster ini, Lihat pendiriannya, Dia tidak membutuhkan perlindunganku sama sekali. Pangeran Guang bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan puluhan ribu orang yang menyaksikan pertempuran di bawah pun terkejut. Mereka semua mendongat dan melebarkan mata. Mereka mengira Si Feng sombong dan ceroboh. Mereka mengira dia pasti akan mati. Tapi dia telah menciptakan keajaiban lain di depan puluhan ribu orang. Tebasan biasa telah menembus serangan kuat Wang Zuo. Beberapa orang yang dengan jijik mengatakan bahwa Si Feng sedang mencari kematian, mencari kematian, dan melebih-lebihkan dirinya sendiri, hanya merasa pipi mereka terbakar saat ini. Jika mereka naik, mereka pasti sudah mati. Namun, Si Feng telah pergi menemui musuh. Bahkan Pangeran Guang telah dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Si Feng masih berdiri dengan bangga di langit. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan melawan Wang Zuo. Setelah serangan Si Feng menghancurkan serangan Wang Zuo, Wang Zuo, yang sangat marah, terkejut. Dia tidak percaya. Dia tahu tingkat kekuatannya. Dia tidak pernah menyangka musuhnya akan mampu menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Dan orang itu masih sangat muda. Dia harus berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Longhu di belakang Wang Zuo berseru tidak percaya. Wang Zuo, yang hatinya tak terkalahkan, sebenarnya telah dihancurkan oleh serangan Si Feng. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, baik langit maupun tanah dipenuhi dengan seruan keterkejutan. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa pemuda bernama Si Feng telah menghancurkan petapa bela diri bintang 4, pemimpin Sekte dari Sekte Longhu, serangan Wang Zuo. Setelah Si Feng menghancurkan serangan Wang Zuo, dia menuangkan kekuatan gelap Jeyu ke dalam Sabit Perak. Energi di tubuhnya telah terhisap hingga kering. Namun, energi Sabit Perak belum habis setelah menghancurkan hantu Azure Dragon milik Wang Zuo. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng bergerak dan Sabit Perak di tangannya menebas ke bawah ke arah bajingan tua Wang Zuo. Tubuh Wang Zuo gemetar saat Sabit Perak terbang ke arahnya. Matanya melebar. Dia bisa merasakan kekuatan misterius datang dari Sabit Perak, kekuatan yang membuat jantungnya berdebar. Ini adalah Sabit yang menuai kehidupan yang terbang ke arahnya. Ini, kekuatan ini, kekuatan macam apa ini? Memikirkan hal ini, Wang Zuo tidak berani berpikir lebih jauh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak. Di bawah pengawasan orang banyak, mereka melihat Wang Zuo, yang sangat marah dan ingin membunuh pembunuh putranya, tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Si Feng di arah yang berlawanan dengan Sabit Perak. Dia sebenarnya mulai melarikan diri. Melihat hal tersebut, orang-orang yang melihat hal tersebut mengira ada yang tidak beres dengan matanya. Wang Zuo sebenarnya melarikan diri. Ini adalah orang terkuat kedua di Sky Mist Empire. Ini adalah pemimpin sekte dari sekte Longhu, petapa bela diri bintang 4. Dia sebenarnya melarikan diri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Adegan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Banyak orang merasa sulit menerima dan hati mereka tidak bisa tenang. Hal ini terutama terjadi pada ribuan seniman bela diri dari sekte Longhu yang dibawa Wang Zuo. Menguasai. Pemimpin sekte. Ini, kekuatan macam apa ini? Wang Zuo merasakannya dan mulai melarikan diri. Bahkan Pangeran Guang, yang berhenti di kehampaan, melihat sabit perak Si Feng dan pelarian Wang Zuo. Selain kaget, dia juga ingin mengetahui kekuatan sabit perak itu. Si Feng pertama kali menggunakan sabit perak untuk membunuh Bing Ao dan kemudian menggunakannya untuk menghancurkan bayangan naga hijau milik Wang Zuo. Sekarang, dia menggunakan sabit perak untuk membunuh Wang Zuo. Pangeran Guang seperti Wang Zuo sebelum dia menerobos kehampaan dan melarikan diri. Dia tidak bisa merasakan di wilayah mana kekuatan sabit perak itu berasal. Wang Zuo telah mengaktifkan kekuatan penuhnya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa di langit yang luas. Dia melewati kehampaan dan lapisan awan putih. Di belakangnya, sabit perak yang digunakan Si Feng untuk menebasnya sepertinya telah tumbuh besar dan mengejarnya. Tidak hanya mengejarnya, sabit perak itu perlahan-lahan semakin mendekati Wang Zuo. Kecepatan tebasan sabit perak lebih cepat dari kecepatan Wang Zuo. Dengan sangat cepat, di langit yang jauh dari kelompok Si Feng, lolongan lama dan menyakitkan terdengar seperti babi yang disembeli. 603. Ah! Raungan tua dan sedih bergema di langit dan bumi. Tubuh aslinya yang agung dan perkasa baru saja ditebas oleh sabit perak yang mengejarnya. Tubuh perkasa itu terpotong menjadi dua bagian, dan darah merah cerah menghujani dari langit. Setelah sabit perak membunuh Wang Zuo, bila tajamnya bersinar dengan cahaya dingin. Itu menembus mayat Wang Zuo yang telah dipotong menjadi dua bagian dan dengan cepat terbang kembali ke langit di atas 100 arena di Sky Mist Imperial City. Sabit perak kembali ke langit tempat Si Feng berada dengan dua bagian mayat. Pada saat ini, langit dan bumi dipenuhi dengan seruan lagi. Hari ini, ada terlalu banyak hal yang mengejutkan. Hati banyak orang tidak dapat menerimanya. Fahlet Markis, Zixiao, telah meninggal. Wakil kepala balai kura-kura hitam sekte langit bumi, Bing Ao telah meninggal. Sekarang, bahkan pemimpin sekte Longhu, Wang Zuo, sudah mati. Dan pembunuh yang telah membunuh tokoh-tokoh legendaris ini adalah pemuda berbaju perang berwarna merah darah yang berdiri di langit saat ini. Namanya adalah Si Feng. Seorang pria muda yang bangkit dalam beberapa hari terakhir dan telah melakukan satu demi satu hal yang mengejutkan dalam beberapa hari terakhir. Sekarang, dia telah membunuh pemimpin sekte Longhu, Wang Zuo. Bagi orang-orang, dia seolah-olah telah menciptakan sebuah legenda. Wang Zuo, mati. Pangeran Duang juga menatap kosong pada sabit perak yang terbang kembali ke tangan Si Feng dan menembus dua bagian mayat pada sabit perak. Kekuatan Wang Zuo tidak lebih lemah dari miliknya. Terlebih lagi, dalam pertukaran pukulan dengan Wang Zuo barusan, Pangeran Duang sudah merasakan bahwa kekuatan Wang Zuo sedikit lebih kuat daripada miliknya. Terutama, keturunan naga dan harimau, teknik pamungkas dari sekte Longhu. Wang Zuo telah melatihnya sampai puncaknya. Dan sekarang, Wang Zuo sebenarnya dibunuh oleh pemuda itu. Monster ini, dia benar-benar telah mencapai level yang mengerikan. Lambat laun, Pangeran Duang perlahan menyadari sesuatu. Sabit perak itulah yang baru saja membunuh Leng Ao dan Wang Zuo. Itu sangat mirip dengan sabit kematian dari legenda kuno. Tapi tepat setelah itu, Pangeran Duang melihat, bukan hanya Pangeran Duang, tapi semua orang di daerah itu melihat bahwa setelah sabit perak terbang kembali ke tangan Si Feng, nyala api merah menyala keluar dari tubuh Si Feng dan berguling ke arah dua bagian Wang. Mayat Zuo. Di bawah api merah, dua bagian mayat Wang Zuo dibakar. Kemudian, api merah yang mengamuk kembali ke tubuh Si Feng. Ketika mereka menghilang, tubuh Si Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Pada saat ini, langit dan bumi kembali gempar. Dia, dia benar-benar maju lagi. Semua orang ingat dengan jelas bahwa baru setengah hari sejak terakhir kali dia maju ke titik ini. Maju ke level berikutnya adalah hal biasa seperti menyantap makanan untuk orang ini. Ini benar-benar tidak pernah terjadi, melanggar akal sehat seni bela diri. Dia sudah maju. Dia iblis. Dia benar-benar maju lagi. Pangeran Guang, Lan Guang, juga berteriak kaget seperti orang banyak lainnya. Bahkan Pangeran Guang tidak dapat mengetahui apakah itu karena sabit perak di tangannya yang telah melepaskan kekuatan yang begitu kuat, atau apakah itu karena iblis ini sendiri adalah iblis dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Sabit perak itu secara alami luar biasa dan misterius. Tapi iblis ini tampaknya lebih misterius dan menantang surga. Setelah Sifeng menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah petapa bela diri bintang 4 Wang Zuo, energi netherward di Jeyu tidak hanya pulih sepenuhnya dari aktifasi sabit perak, ia juga berhasil maju dan memasuki bintang 2. Alam bela diri sage. Pada saat ini, tatapan Sifeng menyapu orang-orang dari sekte Longhu di depannya. Kematian pemimpin sekte Wang Zuo telah menyebabkan orang-orang ini sangat terkejut. Sekarang, mereka melihat bahwa iblis yang membunuh pemimpin sekte Wang Zuo sebenarnya sedang melihat ke arah mereka. Pada saat ini, ribuan ahli dari sekte Longhu tersebar seperti burung dan binatang. Satu demi satu, mereka buru-buru terbang ke kiri, kanan, atas, dan belakang. Jauhi iblis itu. Orang-orang ini mengikuti Wang Zuo untuk membunuhnya. Melihat orang-orang ini mulai melarikan diri, bagaimana Sifeng bisa membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, tangan kanan Sifeng membentuk jari pedang. Pada saat ini, pedangki putih pekat tiba-tiba menyapu ruang kosong. Langit di depan Sifeng segera berubah menjadi lautan pedangki. Ah, 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 ah. Tangisan melengking dan menyakitkan terdengar terus-menerus di ruang kosong, bergemas satu demi satu. Penonton di bawah merasakan jantungnya berdebar dan kaget. Beberapa dari mereka bahkan merasakan hawa dingin di punggung dan rambut mereka berdiri tegak. Anggota tubuh yang terputus berterbangan kemana-mana dan darah merah cerah bercecaran di seluruh Sky Mist Imperial City di bawah. Langit telah berubah menjadi neraka. Setelah tangisan tragis tersebut, kehidupan baru terus-menerus hilang. Ekspresi Sifeng dingin saat dia menatap dingin ke langit di depannya. Mendengar tangisan tragis itu, hatinya tidak goyah sedikitpun. Dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Orang-orang ini datang untuk membunuhnya, jadi mereka harus mati. Sebelum mereka datang untuk membunuhnya, mereka harus sadar bahwa mereka akan dibunuh olehnya. Kemudian, nyala api berwarna merah darah meletus dari tubuh Sifeng dan menyapu ruang kosong di depannya. Dalam sekejap mata, seluruh langit telah berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Lautan api berwarna merah darah membakar langit, menerangi seluruh area dengan warna merah. Itu memancarkan kekuatan dahsyat yang membuat jantung seseorang berdebar dan aura yang sangat dingin. Di bawah nyala api berwarna merah darah, tangisan terus-menerus dari sebelumnya tiba-tiba berhenti. Semua orang tahu bahwa para ahli dari Sekte Longhu semuanya telah mati di bawah pedangki yang padat dan saling bersilangan serta lautan api berwarna merah darah yang mengamuk. Sama seperti para kultifator yang mati di tangan pelaku kejahatan ini, tidak ada satupun jejak mereka yang tersisa di dunia ini. Dalam pertempuran hari ini, pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo, telah gugur. Semua ahli dari Sekte Longhu telah meninggal. Sekte Longhu, yang telah menjadi sekte kuat di Kerajaan Kabut Langit selama ribuan tahun sejak didirikan, telah sepenuhnya runtuh. Lautan api berwarna merah darah yang ganas di langit tidak menyala lama sebelum mulai bergulir dan melonjak dengan hebat menuju sosok berwarna merah darah yang berdiri dengan bangga di ruang kosong. Ketika lautan api berwarna merah darah melonjak ke sosok berwarna merah darah, itu segera diserap oleh sosok berwarna merah darah. Tidak lama kemudian, lautan api berwarna merah darah di langit diserap sepenuhnya kembali ke tubuh Sifeng. Setelah mengalami pembantaian Sifeng kali ini, kerumunan di kota Kekaisaran Kabut Langit tampaknya telah mencapai kesepakatan. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit, ke sosok berwarna merah darah, dan terdiam. Pada saat ini, Sifeng menunduk dan menatap kerumunan padat di kota Kekaisaran Kabut Langit. 604. Disky Mist Imperial City, sosok yang mengenakan baju besi berwarna merah darah berdiri dengan bangga. Jubah merah darah di belakangnya berkibar tertiup angin, tampak megah seolah iblis berwarna merah darah telah turun ke dunia. Sifeng menundukkan kepalanya dan melihat kerumunan yang padat dan sunyi di bawahnya. Dia berkata, Ben Sao mengumumkan bahwa pemenang pertarungan tombak pistol kota Kekaisaran Kabut Langit tahun ini untuk mendapatkan pasangan adalah Ben Sao Sifeng. Suaranya yang dingin dan tegas yang tidak memungkinkan siapapun untuk menolak bergema di udara. Ekspresi banyak orang berubah ketika mendengar suara itu. Dia sebenarnya telah mengumumumkan dirinya sebagai pemenang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Banyak juga orang yang merasa tidak puas, terutama mereka yang masih berada di arena dan belum tersingkir. Beberapa hari ini, mereka bertempur sampai mati. Beberapa orang hampir mati dalam pertempuran tersebut. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tahap ini. Pada akhirnya, sebelum mereka dikalahkan, Sifeng telah mengumumkan dirinya sebagai pemenang. Namun, meski orang-orang itu tidak puas, tidak ada yang berani membantahnya. Lelucon macam apa ini, dia telah membunuh satu demi satu keajaiban. Bahkan Wang Zuo dan ribuan ahli sekte Longhu telah dimusnahkan seluruhnya olehnya dalam setengah hari. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Berdebat dengan orang yang begitu kejam adalah murni tindakan mencari kematian. Namanya Xiao Jing. Ia dilahirkan di keluarga miskin di sebuah desa kecil di Sky Mist Empire. Sejak muda, Xiao Jing iri pada seniman bela diri yang kuat itu. Dia bertekad untuk menjadi seniman bela diri dan menonjol di antara rekan-rekannya. Tahun itu, Xiao Jing sedang berjalan di pegunungan dan secara tidak sengaja memasuki sebuah gua. Dia tidak menyangka akan menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno. Pada akhirnya, Xiao Jing beruntung. Dia tidak hanya berhasil menghindari bahaya demi bahaya di peninggalan kuno secara kebetulan, dia bahkan mendapatkan warisan kuno tersebut. Sejak saat itu, Xiao Jing bisa dikatakan telah melambung tinggi ke surga. Dari seorang petani miskin, seorang anak liar di desa, ia menjadi seorang seniman bela diri. Setelah mendapatkan warisan kuno, Xiao Jing telah berkultivasi dengan rajin. Dia memasuki tempat berbahaya untuk bercocok tanam. Lambat laun, Xiao Jing berubah dari seorang seniman bela diri menjadi seniman bela diri. Di sela-sela itu, Xiao Jing bertemu dengan seorang gadis cantik. Xiao Jing jatuh cinta padanya, dan dia juga jatuh cinta pada Xiao Jing. Namun, setelah mengetahui bahwa Kerajaan Kabut Langit sedang mengadakan pertarungan tombak pistol Putri Linglong untuk menjadi pasangannya, Xiao Jing tetap berpartisipasi dengan tegas. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Dia ingin menonjol, dia ingin mendapatkan posisi yang tinggi, dia ingin memberikan kehormatan kepada leluhurnya, dia ingin menjadi menantu Kerajaan Kabut Langit. Demi mimpinya, tidak peduli seberapa banyak gadis itu memohon, tidak peduli seberapa besar Xiao Jing merasa tidak berdaya dan enggan, pada akhirnya Xiao Jing tetap memutuskan untuk putus dengannya. Hingga saat ini, pikiran Xiao Jing masih dipenuhi bayangan wajah cantik yang bersimbah air mata saat ia mengatakan ingin putus dengannya. Namun, dia telah melakukan banyak pengorbanan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Dia telah mengalahkan lawan yang kuat satu demi satu. Ada beberapa kali dia menang dengan susah payah. Dan sekarang, pria yang berdiri dengan bangga di langit mengatakan bahwa dia adalah juara kontes tersebut. Bagaimana Xiao Jing bisa menerima ini? Demi kompetisi ini, dia bahkan telah merelakan cinta sejatinya. Kini, orang itu sebenarnya ingin merenggut impian dan harapannya. Apa perbedaan antara ini dan membunuhnya? Xiao Jing mengepalkan tangannya erat-erat saat dia mengingat kata-kata orang yang ada di kehampaan. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Furi sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Si, Feng, Xiao Jing mengangkat kepalanya dan menyebut nama orang itu dengan keras. Dia akan pindah. Namun, saat Xiao Jing hendak menerobos kehampaan, dia memaksa dirinya untuk berhenti. Orang ini, terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga jantung Xiao Jing berdebar dan bergetar. Dia benar-benar tidak bisa menolak. Jika aku naik, aku hanya akan mengirim diriku sendiri menuju kematian. Xiao Jing melihat sosok berwarna merah darah itu. Dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kengganan saat dia berbicara dengan sedih. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saya, aku sudah mengecewakan rongerku. Xiao Jing pada akhirnya memilih mundur. Dia sangat menyesal, kesal, dan patah hati. Dalam kehampaan di atas kota Kekaisaran Kabut Langit, Si Feng melihat ke arah kerumunan yang padat dan sunyi di bawah. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata dengan acu tak acu, mereka yang tidak yakin, mulai sekarang, kamu bisa datang dan menantangku kapan saja hingga besok siang. Ben Xiao tinggal di gedung pedagang harta karun segudang. Setelah dia selesai berbicara, Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju gedung pedagang harta karun segudang dengan kecepatan tinggi. Baru setelah sosok Si Feng menghilang, kerumunan di bawah menjadi gempar. Setelah keributan awal, diskusi menjadi intens seperti tsunami. Si Feng ini, dia memenangkan tempat pertama begitu saja. Apakah dia memenangkan gelar wanita tercantuk di Sky Mist M Empire, Putri Linglong? Jika bukan Si Feng, mungkinkah itu kamu? Apakah kamu berani menantang Si Feng? Mendesah. Saya sangat iri. Si Feng ini akan memeluk wanita tercantuk di wilayah timur, tubuh Putri Linglong hingga tertidur. Ketika saatnya tiba, mereka akan. Ini. Mereka benar-benar binatang buas. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa sakit. Ah, Putriku Linglong. Posisiku sebagai permaisuri pangeran. Ah. Di kehampaan di atas, para prajurit lapis baja emas telah mundur dengan tenang, meninggalkan sosok emas yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Pangeran Guang Lan-Guang memandangi sosok berwarna merah darah yang menerobos kehampaan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bocah ini. Dia sungguh sombong. Ini. Nampaknya persaingan pencak silat untuk menikah telah berakhir. Cucu kecil saya memiliki masa depan yang baik. Kemudian, pangeran Guang menoleh dan melihat ke puncak istana kekaisaran tidak jauh dari situ. Dia melihat sosok emas yang samar-samar terlihat di awan. Kemudian, pangeran Guang bergerak dan terbang dengan cepat ke arah itu. Saat dia menerobos kehampaan, dia tersenyum tipis dan berkata, saya ingin tahu apakah keponakan kerajaan puas dengan calon menantunya. Namun, dia harusnya puas dengan menantu yang berbakat. Di puncak istana, Lan Yuan berdiri dengan bangga di antara awan. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok berwarna merah darah itu hingga sosok itu menghilang dari pandangannya. Saat ini, Lan Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, bayiku Linglong memiliki selera yang bagus. Setelah mengatakan ini, Lan Yuan tersenyum lega. Kemudian, dia melihat sosok Lan Guang menerobos kehampaan dan berkata sambil tersenyum, pamanku ada di sini. Aku ingin tahu apa pendapat pamanku tentang si Feng. Menurutku dia seharusnya tidak jahat. Kedua siluet emas itu dengan cepat berbenturan. Itu dia. Dia sebenarnya mengumumumkan kemenangannya sendiri. Kalau begitu, bukankah sang putri akan memenuhi keinginannya untuk menikah dengan pria yang dicintainya? Aku, aku harus segera kembali ke istana dan melaporkan kabar baik ini kepada sang putri. Sang putri pasti sangat gembira. Di tengah kerumunan, sosok hijau zamrut yang berlari bola bali beberapa kali sehari diam-diam meninggalkan kerumunan sekali lagi dan berlari ke arah istana kekaisaran. 605. Saat si Feng terbang menuju rumah pedagang sejuta harta karun, sosok emas dan sosok putih muncul di depannya. Mereka sepertinya telah menunggu si Feng. Mereka adalah Xi Jin Suai dan Sue Wu Hen. Melihat si Feng, Xi Jin Suai tersenyum dan berkata, selamat kepada adik si karena telah memenangkan kompetisi dan memenangkan wanita tercantuk di wilayah timur. Xi Jin Suai tidak menyangka orang aneh ini begitu aneh. Dia tidak hanya membunuh para jenius itu, tapi dia juga membunuh pemimpin sekte Longhu, Wang Zuo. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xi Jin Suai. Saat dia menyaksikan pertempuran, Xi Jin Suai berkeringat untuknya. Ada kalanya Xi Jin Suai mengira orang aneh ini akan mati di arena. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menciptakan keajaiban demi keajaiban. Setelah Xi Jin Suai selesai berbicara, Sue Wu Hen memberi selamat kepada Xi Feng dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Tuan Muda Feng. Kamu bisa tidur dengan wanita tercantuk di wilayah timur. Sue Wu Hen tidak mengira paman bela dirinya begitu aneh. Bakatnya dalam seni bela diri benar-benar melampaui bakat paman bela diri Yu Ming. Seni hitam Jiu Yu, seni bela diri Jiu Yu, dan keterampilan pedang Jiu Yu semuanya dikembangkan hingga puncaknya. Pada akhirnya, dia membunuh Wang Zuo, seorang Marsial Sein bintang 4, dengan kekuatan Marsial Sein bintang 1. Grandmaster Neterward bisa dianggap memiliki penerus. Mungkin prestasi masa depan paman bela diri saya tidak akan lebih buruk daripada prestasi paman bela diri. Dia bahkan mungkin lebih baik. Xi Feng memandang dua orang di depannya dan berkata, Ayo pergi. Ayo pergi ke rumah pedagang sejuta harta karun dan minum sepuasnya. Kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Bagus. Ayo minum sepuasnya. Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Xi Jin Suui bersorak dan berkata, Aku akan memerintahkan anak buahku untuk bersiap. Ayo minum sepuasnya. Sangat bagus. Begitulah seharusnya. Suui Wuhen tersenyum dan berkata. Kemudian, mereka bertiga bergerak dan terbang menuju rumah pedagang sejuta harta karun. Di taman kekaisaran Istana Kekaisaran di kota Kekaisaran Kabut Langit. Putri. Itu hebat. Sosok hijau zamrut sedang berlari dengan gembira di antara bunga dan pepohonan. Saat ia berlari, ia berteriak riang. Sosok cantik berkulit putih itu sedang duduk di pendopo di tengah danau yang dipenuhi bunga teratai yang sedang mekar. Wajah cantiknya dipenuhi kesedihan. Sebelumnya, dia mendengar pelayan Istana Xiao Cui kembali ke Istana untuk melaporkan bahwa pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo, telah memimpin ribuan ahli dari Sekte Longhu untuk menyerang. Tentu saja, Jin Mo pernah mendengar nama Wang Zuo. Wang Zuo menduduki peringkat kedua di antara sepuluh ahli di Kerajaan Kabut Langit. Dia adalah seorang petapa bela diri bintang 4 dan peringkatnya lebih tinggi dari paman Kekaisaran Agungnya, Lan Guang. Tujuan Wang Zuo tentu saja untuk membalaskan dendam putranya, Wang Chong. Dan Wang Chong dibunuh oleh orang itu. Wang Zuo datang ke kota Kekaisaran Kabut Langit demi membalas kematian putranya. Ini adalah kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin Jin Mo tidak mengkhawatirkannya? Putih kecil, putih kecil, menurutmu dia akan baik-baik saja. Jin Mo menundukkan kepalanya dan menatap putih kecil yang terbaring di sampingnya. Mengaum, mengaum, putih kecil mengeluarkan dua raungan pelan seolah menanggapi kata-kata Jin Mo. Adapun Jin Mo, sepertinya dia mengerti apa yang dikatakan putih kecil. Dia membuka mulutnya dan berkata, Putih kecil, aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tapi, itu adalah Wang Zuo, petapa bela diri bintang 4 yang tiada taranya. Mendesah. Saat dia berbicara, Jin Mo menghela nafas tak berdaya. Putri, itu hebat, itu hebat. Putri, itu hebat, itu hebat. Pada saat itu, teriakan ceria memasuki telinga Jin Mo. Saat itu, dia sudah kesal. Saat dia mendengar teriakan ceria, dia menjadi semakin kesal. Ketika dia mendengar kata-kata, hebat, wajah cantik Jin Mo menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia melihat sosok hijau zamrut yang terbang ke arahnya. Pelayan istana, Xiao Cui, berlari dengan gembira. Dia tumbuh bersama sang putri dan keduanya bisa dikatakan sudah bermain bersama sejak kecil. Kekasih sang putri telah menjadi pemenang kontes ini dan Xiao Cui turut berbahagia untuk sang putri di dalam hatinya. Namun, lambat laun, ketika Xiao Cui semakin dekat dengan sang putri, dia menyadari bahwa wajah sang putri dingin dan dia tampak tidak bahagia saat memandangnya. Eh, ada apa dengan sang putri? Dia tampak tidak bahagia, Xiao Cui berpikir dalam hati sambil memandangi sang putri. Putri, kamu, Xiao Cui ingin bertanya pada sang putri ada apa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jin Mo memotongnya. Xiao Cui, Xiao Cui, aku telah memperlakukanmu dengan baik di masa lalu dan bahkan memperlakukanmu sebagai pelayan istana yang penuh perhatian. Sejak kamu masih muda, aku tidak pernah membiarkanmu melakukan pekerjaan berat di istana. Nyatakan, Anda benar-benar datang untuk memberi tahu saya tentang hal itu. Itu bagus. Anda benar-benar mengecewakan putri ini. Ah, ini, bukan seperti itu, putri. Dia, itu dia. Ketika Xiao Cui mendengar perkataan sang putri, dia tahu bahwa sang putri telah salah paham. Dia segera ingin menjelaskan dirinya sendiri dan melaporkan kabar baik kepada sang putri. Namun, karena dia mendengar perkataan sang putri, dia sedikit bingung dan kata-katanya menjadi sedikit ragu-ragu. Ketika dia ingin melanjutkan berbicara, dia diselah lagi oleh Jin Mo. Baiklah, Xiao Cui, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Mendesah. Di akhir kalimatnya, Jin Mo menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan awan putih. Pemandangan masa lalu muncul di benaknya. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu, karena dia membunuh seorang lelaki tua, dia tidak tahan dan ingin membawanya ke pejabat untuk membayar dengan nyawanya. Saat itu, Zi Xiao bergegas mendekat dan membawanya melarikan diri ke dalam hutan. Pagi itu di hutan, ketika dia melihat dia berlari ke arahnya, dia awalnya berpikir bahwa dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia berusaha menyelamatkannya. Saat itu, seekor serigala ganas menerkamnya. Hingga saat ini, Jin Mo masih teringat sosok tinggi berkulit hitam yang dilihatnya saat itu. Rambut panjang yang menutupi bahunya menari-nari tertiup angin. Serigala di tangannya berubah menjadi bola api berwarna merah darah di udara. Hari itu, dia dipermalukan oleh gubernur muda kota Shen Hui. Karena penghinaannya, dia marah dan membela dia. Saat itu, dia bertanya-tanya apakah dia tidak tahan dipermalukan oleh siapapun di dalam hatinya. Hari itu, dia membawanya untuk melarikan diri dan secara tidak sengaja memasuki hutan binatang iblis. Mereka diserang oleh binatang iblis yang kuat dan terluka parah. Dia membalut lukanya untuknya. Dia sama sekali tidak tahu cara membalutnya. Saat itu, dia pasti telah menyakitinya. Namun, dia tidak menyalahkannya sedikitpun. Sebaliknya, dia tersenyum padanya. Larut malam, hujan turun dengan deras. Dia dan Xiao Bai diserang oleh macan kumbang hitam yang ganas itu dan Xiao Bai terluka parah. Saat itu, dia mengira dia akan mati dan akan dicabik-cabik oleh macan kumbang hitam itu. Namun, pada saat itu, sosok hitam yang membuatnya merasa nyaman muncul lagi di depan matanya. Kemudian, ketika si Xiao tiba, dia pernah memberitahunya bahwa dia akan datang ke kota Kekaisaran Kabut Langit untuk menjemputnya. Saat itu, dia akan bebas. Ulanglah dulu. 12 hari kemudian, aku akan pergi ke Sky Mist Empire untuk menjemputmu. Saat itu, Anda akan bebas. Pikiran Jin Mo masih mengingat kata-kata yang dia ucapkan padanya hari itu. Wajah muda dan tampan itu dipenuhi tekat. 606. Di taman Kekaisaran Istana Kekaisaran, Jin Mo menatap langit dengan sedih. Kata-katanya bergema di benaknya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi. Kenapa aku bisa mengenalmu? Saya meminta Anda untuk datang ke Sky Mist Imperial City untuk saya dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Wajah Jin Mo menunjukkan ekspresi sedih. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena mengenalnya. Jika dia tidak mengenalnya, dia tidak akan berpartisipasi dalam kontes ini. Dia tidak akan dibunuh oleh Wang Zuo, pemimpin Sekte Longhu. Pasti sangat menyakitkan dibunuh. Pikiran melintas di benak Jin Mo. Saat ini, suara Xiao Cui terdengar di telinga Jin Mo. Putri. Jin Mo menunduk dan melihat Xiao Cui belum pergi. Dia berkata dengan sedih. Xiao Cui, kamu menjadi semakin tidak patuh. Kamu membuat putri ini tidak bahagia. Baru saja, putri ini memintamu pergi. Putri ini ingin sendirian. Bukan itu, putri. Pelayan ini mengira anda salah paham. Dia, dia belum mati sama sekali. Kali ini, Xiao Cui akhirnya selesai mempersiapkan apa yang ingin dia katakan. Dia selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Mendengar perkataan Xiao Cui, Jin Mo kaget. Dia tiba-tiba berdiri dari bangku batu di pavilion. Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Xiao Cui. Dia bertanya, apa, Xiao Cui? Apa yang baru saja anda katakan? Saat Jin Mo bertanya, dia mengguncang tubuh kurus Xiao Cui dengan kedua tangannya. Ah, putri, kamu menyakitiku. Xiao Cui berteriak kesakitan saat Jin Mo meraih bahunya. Jin Mo bereaksi dan melepaskan tangan Xiao Cui. Dia memandang Xiao Cui dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa dia tidak mati sama sekali? Ya, putri. Xiao Cui menganggup penuh semangat saat mendengar kata-kata Jin Mo. Apakah Paman Agung Lan Guang menyelamatkannya? Apakah itu Xiao Cui? Di keluarga kekaisaran, hanya Paman Agung Lan Guang yang menjadi lawan Wang Zuo. Jin Mo sepertinya berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya pada Xiao Cui pada saat yang bersamaan. Tidak, putri. Itu dia. Dia membunuh Wang Zuo dengan kekuatannya sendiri. Kata Xiao Cui. Apa? Jin Mo kaget saat mendengar kata-kata Xiao Cui. Dia curiga dia salah dengar. Dia membunuh Wang Zuo. Apakah kamu berbicara tentang si Feng? Benar, putri. Itu dia. Itu dia. Dia membunuh Wang Zuo. Xiao Cui menganggup lagi dan berkata, kami semua mengira dia akan dibunuh oleh Wang Zuo. Saat itu, dia bahkan bergegas ke kehampaan untuk melawan Wang Zuo. Semua orang mengira dia sedang mendekati kematian, tapi pada akhirnya, tidak hanya apakah dia tidak dibunuh oleh Wang Zuo, dia malah membunuh Wang Zuo. Mendengar perkataan Xiao Cui, Jin Mo tercengang. Rasanya seperti mimpi. Dia, dia tidak dibunuh oleh Wang Zuo. Sebaliknya, dia membunuh Wang Zuo. Apakah dia benar-benar menjadi begitu kuat? Mungkinkah gadis ini takut aku akan sedih, jadi dia mengarang kebohongan untuk menipuku? Jin Mo mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Cui dengan nada serius. Xiao Cui, apa yang kamu lakukan? Apakah kau berbohong padaku? Belum terlambat bagi anda untuk mengakuinya sekarang. Jika tidak, jika saya mengetahui bahwa anda berbohong kepada saya di masa depan, saya tidak akan memaafkan anda. Aku akan menikahkanmu dengan Kasim Hai. Mendengar bahwa putri ingin menikahkannya dengan Kasim Hai, wajah Xiao Cui berubah. Kasim Hai sudah tua dan jelek, dan dia menderita TBC. Dia batuk setiap hari. Yang terpenting, dia adalah seorang Kasim tua. Xiao Cui segera bersumpah pada Jin Mo, putri, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kamu tidak bisa menikahkanku dengan Kasim Hai. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Saat Xiao Cui berbicara kepada Jin Mo, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Sepertinya dia sangat tidak ingin menikahi Kasim Hai. Jin Mo melihat penampilan Xiao Cui dan mendengarnya bersumpah. Di bawah ancaman menikahi Kasim Hai, dia masih bisa bertahan. Sepertinya dia benar-benar tidak berbohong padanya. Jin Mo diam-diam menghela nafas lega. Dia sebenarnya tidak mati. Dia sebenarnya masih hidup. Itu, itu hebat. Terlebih lagi, dia menjadi semakin kuat. Dia begitu kuat hingga sulit dipercaya. Setelah itu, Xiao Cui melihat sedikit kegembiraan muncul di wajah cantik seperti salju sang putri. Senyuman santai muncul di wajahnya. Dia cemberut dan mengeluh. Awalnya, aku datang ke sini untuk memberitahumu kabar baik. Sebaliknya, kamu memperlakukanku dengan sangat kejam dan bahkan mengancamku untuk menikahi Kasim Hai. Gadis bodoh, kamu marah. Oke, oke, oke. Ini salahku. Jin Mo tersenyum pada Xiao Cui. Tampaknya Xiao Cui merasa lega setelah mengetahui bahwa dia tidak mati dan tidak akan mati. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu adalah putri dan aku adalah pelayan istana. Beraninya aku marah padamu. Meskipun Xiao Cui berkata demikian, penampilannya yang cemberut menunjukkan bahwa dia sedang marah. Melihat penampilan Xiao Cui, Jin Mo tersenyum dan berkata, Kamu gadis kecil, kamu masih bilang kamu tidak marah. Oke, oke, jangan marah. Bagaimana situasi di arena? Mendengar perkataan Jin Mo, Xiao Cui kaget. Dia berhenti cemberut dan menepuk kepalanya. Ah, aku hampir lupa. Aku hampir memberitahumu hal yang paling penting. Selamat, putri. Setelah orang itu membunuh Wang Zuo, dia berdiri dengan bangga di udara dan menatap ribuan penggarap di kota Kekaisaran Kabut Langit. Dia mulai mengumumkan bahwa dia adalah pemenang pertarungan tombak untuk pasangannya. Aura itu, penampilan yang menakjubkan dan arogan. Kota Kekaisaran Kabut Langit terdiam. Tidak ada yang berani membantahnya. Tidak ada yang berani bertarung dengannya. Maksudmu dia menjadi pemenang pertarungan tombak untuk pasangan ini? Mendengar perkataan Xiao Cui, Jin Mo kembali terkejut. Dia tidak menyangka pertengkaran pasangannya akan berakhir seperti ini. Terlebih lagi, pemenang terakhir adalah dia. Itu dia. Melihat ekspresi terkejut dan gembira sang putri, Xiao Cui mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum nakal. Iya, itu dia. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi pangeran permaisuri kita. Terlebih lagi, tanpa disadari, wajahnya yang cacat, yang membuat orang merasa kasihan padanya, ternyata pulih dengan baik. Hampir sama persis dengan sebelumnya. Saya bahkan tidak menyadarinya ketika sudah sembuh. Pokoknya pas saya lihat nanti, sudah sembuh. Si Feng sekarang menjadi marsial sage bintang dua. Mengaktifkan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa menyembuhkan luka luar itu dalam hitungan menit. Selamat, putri, karena telah menemukan suami idamanmu. Xiao Cui kembali mengucapkan selamat kepada sang putri. Mendengar perkataan Xiao Cui, wajah cantik Jin Mo memerah karena malu saat mendengar apa yang dia katakan tentang Lin Mengia dan suaminya. Ini, ini terlalu mendadak. Aku, aku belum siap. Ah, aku masih sangat muda. Berpikir bahwa dia akan menikah, memikirkan tentang malam pernikahan, Jin Mo, wanita tercantuk di wilayah timur, putri Linglong dari kerajaan Kabut Langit, menundukan kepalanya dan pemalu seperti burung kecil. 607. Wilayah Utara, Gunung Abadi Di langit di atas Gunung Abadi, dalam radius 100 Li, sudah bertahun-tahun sejak sinar matahari yang hangat menyinari. Itu diselimuti oleh awan gelap yang bergulung sepanjang tahun, dan angin dingin menderu-deru antara langit dan bumi, menyebabkan area ini dalam radius 100 Li menjadi suram. Siapapun yang memasuki Gunung Abadi akan merasakan hal yang sama. Suasananya suram, sunyi, dan lembab. Di Gunung Abadi, hewan dan tumbuhan yang bisa dilihat di hutan biasa tidak lagi terlihat. Mungkin mereka terpengaruh oleh aura gunung yang suram dan mematikan, namun hewan dan tumbuhan di gunung tersebut telah bermutasi. Pepohonan sama menakutkannya dengan roh jahat. Hewan-hewan dan binatang iblis semuanya ganas dan jahat. Selain itu, mereka memancarkan aura kematian yang suram, seolah-olah hewan dan binatang iblis ini telah berubah menjadi mayat yin setelah mereka mati. Tampaknya makhluk-makhluk ini telah terpengaruh oleh kipas abadi dan telah sepenuhnya menyatu dengan Gunung Abadi. Dunia luar memiliki pendapat berbeda tentang legenda Gunung Abadi, namun tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti apa sebenarnya yang ada di Gunung Abadi. Mungkin selain keluarga luo yang telah tinggal di Gunung Abadi selama beberapa generasi, tidak ada yang tahu. Keluarga luo telah menjaga Gunung Abadi selama beberapa generasi dan bertahun-tahun. Bagaimanapun, orang-orang di benua Tianheng tidak lagi mengetahuinya. Bagaimanapun, ketika orang menyebut Gunung Abadi, mereka akan memikirkan keluarga luo dan tentu saja memikirkan kepala keluarga luo saat ini, luo kincuan. Sangat sedikit orang yang mengetahui nama kepala keluarga luo sebelumnya, tetapi semua orang mengenal luo kincuan. Tidak ada alasan lain selain karena luo kincuan adalah murid ahli nomor satu di benua Tianheng, Kaisar Jewyu, Yu Ming. Baru-baru ini, Gunung Abadi telah disegel oleh keluarga luo dan tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat. Di dunia luar, ada banyak dugaan tentang Gunung Abadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Gunung Abadi. Namun, memang banyak orang yang merasakan bahwa Gunung Abadi sedang sangat gelisah akhir-akhir ini. Dari waktu ke waktu pasti terjadi fluktuasi. Seolah-olah sering terjadi gempa bumi di Gunung Abadi akhir-akhir ini. Di tempat rahasia di Gunung Abadi, tempat rahasia ini tampak seperti lembah yang dalam. Kabut hitam tebal masih tertinggal di dalamnya dan bergulung, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan sebenarnya di bawah. Hembusan angin dingin bertiup, dan yinki di dunia ini sangat padat. Dan di langit di atas tempat rahasia ini, ada banyak sosok yang melayang. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, sekitar beberapa ribu orang. Semuanya memiliki ekspresi serius yang tidak normal dan tangan mereka membentuk segel. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga Luo yang telah menjaga Gunung Abadi selama beberapa generasi. Tanda misterius dan kuno dengan berbagai warna terbang keluar dari jejak tangan anggota keluarga Luo dan jatuh ke lembah dalam di bawah seperti bunga yang jatuh. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria berjubah ungu. Dia memiliki wajah yang tampan dan auranya paling kuat di antara ribuan orang. Rune yang keluar dari segel tangannya berwarna putih. Orang ini adalah kepala keluarga Luo saat ini, murid Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, Luo King Chuan. Pada saat ini, Luo King Chuan sama seperti semua orang di keluarga Luo, menatap kabut hitam dengan ekspresi serius. Kemudian, Luo King Chuan bergumam, Mungkinkah segel yang telah dijaga keluarga Luo selama beberapa generasi akan rusak di generasi saya? King Chuan Di antara kerumunan, sosok putih menerobos udara dan datang ke sisi Luo King Chuan dalam sekejap mata. Dia menunduk bersama Luo King Chuan dan berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya tidak akan lama lagi makhluk jahat itu akan membuka segel leluhurnya. Pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan dengan jubah longgar. Orang ini adalah tetua pertama keluarga Luo, Luo Yue Kun. Setelah mendengar kata-kata Luo Yue Kun, Luo King Chuan juga berkata dengan suara yang dalam, Inti formasi segel ada di bawah. Sepertinya kita tidak bisa memperbaiki segelnya sama sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Sepertinya kita harus melakukannya bergegas turun untuk memperbaiki inti formasi segel. Memang, Luo Yue Kun mengangguk setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan dan berkata, Sekarang, izinkan saya memimpin ahli keluarga dan turun untuk menjelajah. Hati-hati, Luo King Chuan berkata dengan suara yang dalam. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya mengetahui bahwa ada inti formasi segel di bawah kabut hitam Dan makhluk jahat tak tertandingi yang tersegel di sana. Selain itu, keluarga Luo tidak tahu apa yang ada di bawah sana, Apalagi yang ada di sana, dan apakah ada bahaya yang tidak terduga. Itu adalah dunia yang sama sekali tidak dikenal. Wajah Luo Yue Kun masih serius saat dia mengangguk ke arah Luo King Chuan. Kemudian, dia memerintahkan 50 ahli keluarga Luo untuk bergegas menuju kabut hitam di bawah. Kerajaan Kabut Langit, Kota Kekaisaran Kabut Langit Setelah Sifeng, Si Jin Suai, dan Sue Wu Heng minum sepuasnya, hari sudah larut. Di kamar Sifeng di Menara Pedagang Harta Karun Segudang, seorang tamu datang mencarinya. Itu adalah bayangan hitam Buram yang menyebut dirinya bayangan hitam. Tuanku mengundangmu ke Istana Kekaisaran. Bayangan hitam itu berkata pada Sifeng. Sifeng awalnya duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi, tetapi kedatangan bayangan hitam mengganggu budidayanya. Namun, Sifeng masih duduk bersila di tempat tidur, memandangi bayangan hitam. Alam Marsial Dao dari bayangan hitam ini sebenarnya berada di alam Marsial Sage Bintang II. Jika tuan dari orang seperti itu ada di Istana Kekaisaran. Merasakan bahwa bayangan hitam itu tidak memiliki niat membunuh atau kebencian, Sifeng berkata kepada bayangan hitam itu, Tuanmu, Kaisar Kerajaan Kabut Langit. Itu benar, bayangan hitam itu menjawab tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Sosok Sifeng melintas dari tempat tidur ke lantai kamar dan berkata pada bayangan hitam. Silakan. Kemudian, bayangan hitam itu juga bergerak dan melintas ke jendela, melayang keluar jendela. Melihat bayangan hitam telah pergi, Sifeng segera bergerak lagi dan bergegas ke jendela, menembak ke langit malam. Meski sudah larut malam, masih ada orang yang bergerak di kota Kekaisaran Kabut Langit. Orang-orang datang dan pergi di jalanan dan itu sangat ramai. Namun, Sifeng tentu saja tidak tertarik untuk memperhatikan hal ini. Dia mengikuti sosok di depannya dan terbang ke arah Istana Kekaisaran. Di puncak Istana Kekaisaran, sosok emas masih berdiri dengan gagah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Namun, dari wajahnya, terlihat bahwa dia sedang memikirkan banyak hal. Kemudian, Lan Yuan sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menurunkannya, melihat ke arah di depannya. Ada bayangan hitam Buram, terbang ke arahnya. Di balik bayangan hitam Buram itu ada seorang pemuda berjubah hitam. Dia di sini, melihat pemuda itu, kata Lan Yuan. Ada banyak keindahan di harem Lan Yuan. Biasanya, dia hanya akan merasar yang jika dia memiliki 10 wanita cantik di malam hari. Namun, dia masih di sini hingga larut malam. Dia tidak menikmati keindahan itu dan menunggu kedatangan pemuda ini. Pada saat ini, pemuda ini bisa dikatakan terkait dengan masa depan Kerajaan Kabut Langit. 608. Si Feng mengikuti sosok hitam itu dan melihat sosok emas berdiri dengan bangga di udara di puncak istana. Dia mengenakan jubah kerajaan dengan naga emas bercakar 9. Dia tampak agung dan secara alami memancarkan aura seorang penguasa. Dia pastilah Kaisar Kerajaan Kabut Langit. Sosok hitam itu membawa Si Feng lebih dekat ke puncak istana dan perlahan menghilang ke langit malam seperti kabut. Si Feng berhenti di depan Lan Yuan. Si Feng dapat merasakan bahwa Kaisar Kerajaan Kabut Langit berada pada level yang sama dengan Lan Guang dan Wang Zuo, yang telah dia bunuh. Mereka berdua adalah Marsial Sage Bintang 4. Melihat Si Feng, Lan Yuan tersenyum dan menganggup ke arah Si Feng. Si Feng memandang Lan Yuan dan bertanya, Mengapa kamu mencariku? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Lan Yuan tetap tersenyum. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Si Feng. Sebaliknya, dia bertanya pada Si Feng, Anak muda, tahukah kamu siapa saya? Penguasa Kerajaan Kabut Langit. Ekspresi Si Feng masih acuh-ta'acuh saat dia berbicara. Lan Yuan tidak menyangka Si Feng mengetahui identitasnya. Namun, hal itu tidak mengherankan. Dia mengenakan jubah kerajaan dan berdiri di puncak istana. Dengan auranya, mudah bagi Si Feng untuk melihat identitasnya. Namun, ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Bagaimanapun, dia adalah calon ayah mertuanya. Ketika Si Feng melihatnya, Si Feng setidaknya akan mencoba menjilatnya dan lebih dekat dengannya. Namun, ketika Si Feng mengetahui bahwa itu adalah dia, dia bertindak seolah-olah dia telah melihat orang lain. Namun, Lan Guang tidak mengindahkan hal ini. Sebagai kaisar kekaisaran, dia secara alami memiliki kemurahan hati seperti itu. Apalagi pemuda ini adalah calon yang paling cocok untuk lomba nikah. Saat dia mengadakan kontes, dia jauh lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Dia adalah kunci kelangsungan hidup Kerajaan Kabut Langit. Lan Yuan menganggup pada Si Feng dan berkata sambil tersenyum, Itu benar. Aku adalah kaisar Kerajaan Kabut Langit, Lan Yuan. Saya calon ayah mertua Anda. Saya mengundang Anda ke sini untuk mendiskusikan pernikahan Anda dengan Ling Long. Begitu Lan Yuan selesai berbicara, suara manis dan pemalu tiba-tiba terdengar di malam yang gelap. Ayah. Mendengar suara ini, Lan Yuan berbalik, dan Si Feng mengikuti pandangannya. Mereka melihat sosok cantik yang perlahan berjalan ke arah mereka dalam kegelapan. Wanita cantik itu mengenakan pakaian seputih salju saat dia bergerak perlahan. Ketika dia melihatnya melihat ke atas, dia memberinya senyuman manis. Namun, senyuman ini mengandung ekspresi malu-malu. Si Feng sudah lama tidak melihat keindahan. Dia merasa dia sangat cantik malam ini. Sialan kecil. Jin Mo memanggil Si Feng dengan lembut. Pada saat ini, Si Feng benar-benar mengabaikan Lan Yuan ketika dia melihat keindahannya. Dia tersenyum pada Jin Mo dan berkata, Jangan khawatir. Aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Mulai sekarang, kamu bebas. Kebahagiaan Anda akan ada di tangan Anda sendiri. Jika ada yang meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, saya tidak akan setuju. Siapa yang dimaksud Si Feng tentu saja adalah Lan Yuan, yang ada di depannya. Saya bebas. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jin Mo dengan lembut menggumamkan empat kata ini. Ketika mereka berpisah hari itu, dia mengatakan hal yang sama, kembalikan kebebasanku. Namun, kemudian, Jin Mo memandang Si Feng dan bertanya lagi, Situ kecil, kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Apakah ini benar-benar hanya untuk mengembalikan kebebasanku? Mendengarkan percakapan mereka, Lan Yuan juga mendengar beberapa petunjuk. Orang ini sepertinya tidak berpartisipasi dalam kontes pertarungan pasangan untuk menikahi putrinya. Sebaliknya, dia ada di sini untuk mengalahkan semua pesaing yang ingin menikahi Linglong. Perlahan-lahan, Lan Yuan mengerutkan kening. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Si Feng, yang telah menjalani dua kehidupan, tahu apa yang ditanyakan Jin Mo padanya. Dia tersenyum tipis padanya dan berkata, Perjalananku masih panjang. Langit di wilayah timur terlalu kecil. Segera, saya akan pergi ke langit yang lebih luas dan mengejar seni bela diri terbaik. Saya, setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah cantik Jin Mo menunjukkan tanda-tanda keraguan. Namun tak lama kemudian, keraguannya lenyap dan digantikan oleh tekat. Dia berkata, Aku bisa menemanimu. Linglong, Anda, Lan Yuan berteriak dengan suara pelan setelah mendengar kata-kata putrinya. Putrinya ingin kawin lari dengannya tepat di depannya. Setelah mendengar kata-kata Lan Yuan, Jin Mo menoleh ke arahnya dan berkata, Ayah, saya ingin bersamanya. Tolong biarkan aku bersamanya. Lan Yuan berkata, Kamu, ini. Saat ini, Si Feng berkata kepada Jin Mo, Nak, jalan di depanku ditakdirkan sangat berbahaya. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan menderita dan berada dalam bahaya. Selama kita menghabiskan waktu bersama, aku tahu kamu dimanja sejak kecil. Anda tidak cocok untuk mengikuti saya di jalan saya. Tapi, tapi aku tidak takut. Jin Mo berkata, Aku sebenarnya tidak takut. Aku merasa hari-hari yang kuhabiskan bersamamu sudah cukup. Selama aku bersamamu dan melihatmu, aku akan merasa nyaman. Anda akan melindungi saya dengan sepenuh hati, bukan? Sayang, setelah mendengar kata-kata putrinya, Lan Guang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Lan Yuan memiliki anak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang paling ia cintai dan paling disayanginya adalah putri ini. Ketika Lan Yuan masih menjadi raja, dia memiliki seorang wanita tercinta di sisinya. Meskipun dia seorang wanita, dia sering memberinya nasihat dan nasihat dan menghabiskan hidupnya berjuang untuk tahta. Tanpa dia, Lan Yuan tahu bahwa dia tidak akan menjadi kaisar kekaisaran Tianlan. Kemudian, pada hari dia naik tahta, dia sedang melahirkan. Dia menantikan kelahiran anak mereka dengan gembira, tapi yang dia tunggu adalah berita duka. Dia telah melalui proses persalinan yang sulit. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melahirkan putri mereka, tapi dia telah meninggalkannya selamanya. Sejak itu, setiap kali Lan Yuan memikirkan laporan pelayan istana dan tubuh terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan tidak pernah bergerak, Lan Yuan merasa hatinya seperti ditusuk dengan pisau. Dia adalah ibu kandung putri Linglong. Setelah dia meninggalkannya, setiap kali Lan Yuan melihatnya dan putri mereka, dia merasa seperti sedang melihatnya. Ketika putrinya tumbuh besar, dia semakin mirip dengannya. Ada beberapa kali Lan Yuan memandang putrinya dengan Linglong, seolah melihat sosoknya. Terkadang, saat melihat putrinya tersenyum, Lan Yuan merasa seperti dia telah kembali ke sisinya dan mengingat saat-saat bahagia yang mereka habiskan bersama. Lalu, Lan Yuan memandang Si Feng. Sebagai kaisar kekaisaran Tianlan, salah satu dari tiga kerajaan besar di wilayah timur, dia menunjukkan ekspresi memohon yang jarang terjadi dan berkata, mulai sekarang, ketika dia tidak berada di sisiku, tolong jaga dia baik-baik untukku. 609. Si Feng memandang kaisar kerajaan kabut langit. Kaisar yang awalnya agung ini, demi putrinya, telah memperlihatkan penampilan seorang ayah yang begitu baik hati, memohon padanya. Kemudian, Si Feng menoleh untuk melihat gadis cantik itu. Wajah cantiknya menunggu jawabannya dengan penuh harap. Namun, Si Feng masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Jalan di depanku berbahaya di luar imajinasimu. Jika terjadi kesalahan, aku akan mati dengan mengenaskan. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu membahayakan dirimu sendiri dengan mengikutiku. Tapi, aku, Jinmo ingin terus berbicara, tetapi Si Feng dengan cepat memotongnya. Baiklah, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kamu sebaiknya tetap di sini dan menikmati kemuliaan dan kemegahan menjadi seorang putri. Setelah berbicara dengan Jinmo, Si Feng menoleh ke Lan Yuan dan berkata, Ben Sao tahu tujuan tombak-tombak untuk pasangan ini. Ben Sao juga ingin memasuki pagoda bela diri ilahi. Ketika dia keluar dari pagoda bela diri ilahi, Ben Sao pasti akan membantu kamu dengan sepenuh hati. Lan Yuan tersenyum saat mendengar kata-kata Si Feng. Kamu cukup berpengetahuan. Anda bahkan mengetahui rahasia keluarga kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Lan Yuan menatap putrinya, yang wajahnya penuh kekecewaan, dan menghela nafas dalam hatinya. Huh. Sejujurnya, Lan Yuan tidak ingin putrinya meninggalkannya dan mengikuti orang itu dalam sebuah petualangan. Namun, dia juga tidak ingin melihat putrinya bersedih. Namun, Lan Yuan yakin ini adalah hasil terbaik. Putrinya masih muda dan baru saja sadar akan cinta. Itu normal baginya untuk jatuh cinta pada seseorang. Namun, jika dia tidak melihatnya di masa depan, dia seharusnya bisa melupakannya secara bertahap. Kemudian, Lan Yuan berkata kepada Si Feng, tunggu paman kerajaanku tiba. Aku akan mengantarmu ke sana sebentar lagi. Ketika Lan Yuan mengatakan itu, dia tentu saja bermaksud membawa Si Feng ke pagoda bela diri suci. Si Feng telah memikirkan tentang pagoda bela diri surgawi misterius yang diberitahukan Si Jinsuai kepadanya hari itu. Jika pagoda bela diri surgawi benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Si Jinsuai, maka dia akan bisa naik ke level lain setelah memasukinya. Setelah Lan Yuan selesai berbicara dengan Si Feng, dia menatap langit malam yang jauh. Secara logika, Pangeran Guang seharusnya tiba pada saat ini, tetapi ternyata tidak. Apakah sesuatu terjadi padanya? Lan Yuan berpikir dalam hati. Kemudian, Lan Yuan memikirkan sesuatu dan diam-diam berkata, saya mendengar dari bayangan hitam bahwa paman saya tampaknya semakin cantik hari ini. Orang tua itu, mungkinkah? Saat Lan Yuan memikirkan hal ini, tawa lama dan keras tiba-tiba bergema di langit malam. Haha, maaf, maaf. Aku sudah tua dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Maaf terlambat. Setelah tawa ini, cahaya kemasan muncul di langit malam yang jauh. Pangeran Guang, Lan Guang, telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menuju ke arah ini dengan kecepatan tinggi. Melalui cahaya kemasan, Lan Yuan melihat wajah tua Lan Guang yang kemerahan. Sekilas, dia tahu bahwa lelaki tua ini memang telah menyelesaikan urusannya dan bergegas. Malam ini adalah malam yang penting, tapi dia masih punya waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Membuang-buang waktu. Mengatakan bahwa dia sudah tua dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan hanyalah sebuah alasan. Cahaya kemasan jatuh, memperlihatkan sosok emas Lan Guang. Pada saat ini, Lan Yuan berkata kepada Lan Guang, Paman, kamu benar-benar kuat meskipun usiamu sudah tua. Kamu masih merupakan harta karun. Dengan baik, setelah mendengar kata-kata Lan Yuan, wajah lama Lan Guang menunjukkan ekspresi canggung. Ia tersenyum dan berkata, Oh, keponakan, kamu salah paham. Kali ini, ada hal penting yang harus aku lakukan. Meskipun Lan Guang berkata demikian, wajah tuannya yang kemerahan telah mengkhianatinya. Kemudian, Lan Guang melihat Jin Mo dan mulai mengubah topik pembicaraan. Oh, kenapa cucuku ada di sini malam ini? Tidak sabar untuk bertemu calon suamimu. Salam, Paman Agung. Jin Mo membungkuk sedikit pada Lan Guang. Kemudian, dia cemberut dan menunjukkan ekspresi sedih. Dia melirik Si Feng dan berkata pada Lan Guang, Paman Agung, kamu bercanda. Dia bukan calon suamiku. Bagaimana bisa seorang jenius seperti dia, yang disebut penjahat Si Feng, layak untuknya. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Setelah mendengar kata-kata Jin Mo, wajah Si Feng menunjukkan sedikit rasa malu. Gadis ini marah dan membuat ulah. Setelah mendengar kata-kata Jin Mo, Lan Guang melihat ekspresi sedih Jin Mo dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Begitu cepatnya, kalian berdua bertengkar. Cucu perempuan saya adalah gadis tercantuk di wilayah timur, mutiara di telapak tangan kerajaan kabut langit saya. Hanya orang lain yang tidak layak untukmu. Bagaimana mungkin Anda tidak layak bagi orang lain? Itu benar. Hanya saja aku tidak layak untuknya. Kata Jin Mo dengan ekspresi sedih. Si Feng merasa malu untuk sementara waktu. Sekarang setelah Lan Guang tiba, dia berkata kepada Lan Yuan dan Lan Guang, Nah, sekarang Lao Guang ada di sini, kamu bisa membawa Ben Sao kepadanya. Lao, Lao Guang, Lan Guang tertegun saat mendengar Si Feng memanggilnya Lao Guang. Tidak peduli apapun, dia adalah paman besar Linglong. Sekarang mereka belum menikah, tidak masalah baginya memanggilnya pangeran Guang. Kenapa dia memanggilnya Lao Guang? Lan Yuan memandang, Lao Guang, yang tertegun sambil tersenyum dan berkata kepadanya, Ayo pergi, paman besar. Baiklah, Lan Guang masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Dia sedikit mengangguk sebagai jawaban. Linglong, ini sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat, kata Lan Yuan lembut kepada putrinya. Dia telah menyaksikan putrinya tumbuh dewasa. Tentu saja dia tahu betapa sedihnya putrinya saat ini. Ya, ayah, aku permisi dulu. Jin Mo membungkuk dan berkata. Kemudian, dia memalingkan muka dari ayahnya dan menatap, pria tak berperasaan, itu. Dia cemberut dan menatap dingin ke arah, pria tak berperasaan, itu. Lalu, dia perlahan mundur ke dalam kegelapan. Si Feng memperhatikan tatapan kesal di mata putrinya, tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Jalan di depannya benar-benar terlalu berbahaya dan berbahaya. Setelah melihat putrinya berjalan menuruni atap, Lan Yuan menoleh ke Si Feng dan Pangeran Guang dan berkata, ayo pergi. Oke, Si Feng sedikit mengangguk. Ayo pergi. Lan Guang mengangguk. Kemudian, Lan Yuan yang pertama bergerak. Dia meninggalkan atap dan terbang menuju istana di bawah. Lan Yuan pindah, diikuti oleh Si Feng dan Lan Guang. Si Feng mengikuti mereka dan terbang menuju istana di bawah. Saat ini, di bawah atap istana, di balkon, sesosok tubuh berkulit putih berdiri sendirian di sana. Dia melihat ketiga sosok yang bergegas turun, dan akhirnya, pandangannya terfokus pada sosok hitam itu. Dia bergumam dengan suara rendah, benar, aku minta maaf. Bajingan, Anda bajingan. Dasar bajingan besar, situ kecil yang bau, situ yang bau. Dasar pria tak berperasaan. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Anda tidak ingin saya menderita dan berada dalam bahaya bersama Anda. Tapi kamu tidak tahu kalau aku tidak bisa bersamamu. Apa gunanya aku? 610. Gemuruh. Gemuruh. Guntur yang teredam bergemuruh di langit malam di atas Sky Mist Imperial City. Dalam sekejap mata, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, disusul hujan lebat. Si Feng mengikuti di belakang Kaisar Lan Yuan dan Pangeran Guang Lan Guang saat mereka memasuki jalan rahasia bawah tanah di Istana Kekaisaran. Mutiara cerah tertanam di kedua sisi lorong, menerangi seluruh lorong. Si Feng, Lan Yuan, dan Lan Guang perlahan berjalan menyusuri lorong. Meskipun lorongnya terang, lantai dan dindingnya dipenuhi bekas luka. Sepertinya sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Terlebih lagi, sepertinya sudah ada di sana cukup lama. Saat mereka bertiga berjalan lebih jauh ke dalam lorong, tidak butuh waktu lama hingga sebuah pintu emas muncul di depan mereka. Terukir di pintu emas adalah gambar naga emas sembilan cakar yang ganas. Tepat pada saat ini, Lan Yuan dan Lan Guang berhenti di depan pintu emas. Keduanya membentuk segel tangan pada saat yang sama dan tanda emas misterius terbang keluar dari tangan mereka. Banyak tanda emas yang diringkas menjadi gambar naga emas. Mengaum, raungan naga yang kuat bergema di lorong bawah tanah. Bahkan Kaisar Realem mulai sedikit gemetar. Selanjutnya, hantu naga emas yang terbentuk dari rune emas tiba-tiba terbang menuju pintu emas dan bertabrakan dengan pola naga emas di pintu emas. Bayangan naga emas menghilang seolah memasuki pintu emas. Saat ini, pintu emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seketika, seluruh ruangan diwarnai emas. Gemuruh. Dengan serangkaian getaran keras, gerbang emas itu perlahan naik ke langit. Saat pintu emas naik ke udara, dunia di dalamnya secara bertahap muncul di depan mata Sifeng. Melihat ke dalam, kesan pertamanya adalah bahwa itu adalah istana bawah tanah yang luas dan megah. Di bawah cahaya mutiara, istana bawah tanah juga diterangi. Saat pintu emas terangkat ke udara, cahaya kemasan yang menyilaukan perlahan menghilang, dan ruang bawah tanah berhenti bergetar. Pada saat ini, Lan Yuan dan Lan Guang juga berhenti membentuk segel tangan. Lan Yuan berbalik dan berkata kepada Sifeng, gerbang naga emas terbuka, ayo masuk. N, Sifeng sedikit menganggup dan mengikuti keduanya ke istana bawah tanah. Begitu dia memasuki istana bawah tanah, Sifeng segera merasakan aura yang kuat di istana bawah tanah. Mengikuti aura kuat itu, Sifeng mengangkat kepalanya. Di depan stone emepel ada pilar emas besar berbentuk naga emas. Ada total 10 pilar naga emas, dan 9 pilar naga emas lainnya memiliki ukuran dan bentuk yang sama, disusun searah dengan mutiara yang melingkari 9 naga. Pilar naga emas ke-10 berdiri di tengah 9 pilar naga emas. Dari segi ukuran dan aura, 9 pilar naga emas tidak dapat dibandingkan dengan pilar naga emas ke-10. Itu seperti seekor bangau di tengah kawanan ayam. Di atas 10 pilar naga emas, ada lelaki tua berjubah naga emas duduk bersila, memancarkan aura yang kuat. Orang-orang tua ini terlihat lebih tua dari pangeran guang Lan Guang, dan aura mereka tidak lebih lemah dari petapa bela diri bintang 4 Lan Guang. Terutama lelaki tua yang duduk di pilar naga emas di tengahnya. Wajahnya yang keriput seperti bunga kerisan. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup, mungkin beberapa ratus tahun. Aura di tubuhnya sama megahnya dengan laut, tak terduga. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa dibandingkan dengannya. Di Istana Bawah Tanah Kekaisaran Kabut Langit, keluarga Kekaisaran Kekaisaran Kabut Langit, sebenarnya ada begitu banyak lelaki tua yang kuat. Jika 10 lelaki tua ini muncul, 10 ahli Kekaisaran Kabut Langit harus menyingkir. Lan Yuan memberi hormat kepada leluhur tua. Salam untuk leluhur tua. Setelah memasuki Istana Bawah Tanah, Lan Yuan dan Lan Guang berdiri di depan 10 pilar naga emas dan membungkuk hormat kepada 10 barang antik tua di pilar tersebut. Si Feng berdiri dengan bangga di atas kedua lelaki tua itu, kepalanya masih terangkat saat dia melihat ke 10 lelaki tua itu. Saat Lan Yuan dan Lan Guang selesai berbicara, 10 lelaki tua yang duduk bersila di atas 10 pilar naga emas tiba-tiba membuka mata mereka. Aura yang kuat dan menakutkan mulai menyebar di Istana Bawah Tanah, seolah-olah 10 binatang yang tertidur telah terbangun pada saat yang bersamaan. Kemudian, para lelaki tua yang telah terbangun memusatkan pandangan mereka pada Si Feng, yang berdiri di belakang Lan Guang dan Lan Yuan. Melihat Si Feng, lelaki tua tertua di tengah menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, apakah ini satu dari sejuta talenta dalam kompetisi pernikahan dengan seni bela diri ini? Lumayan, dia telah mencapai alam petapa bela diri bintang 2 di usia yang begitu muda. Bakat seperti itu jarang terlihat dalam 100 tahun di seluruh wilayah timur. Setelah lelaki tua di tengah selesai berbicara, lelaki tua lainnya juga menunjukkan ekspresi puas dan menganggupkan kepala. Ya, tidak buruk, tidak buruk, memang tidak buruk. Namun, meski puas, mereka tidak menunjukkan banyak emosi di wajah mereka. Di mata mereka, wajar jika Lan Yuan dan Lan Yuan membawa seorang jenius dari alam petapa bela diri bintang 2. Itu sesuai ekspektasi mereka. Pada saat ini, Lan Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada 10 lelaki tua itu, leluhur tua, meskipun budidaya orang ini hanya di alam petapa bela diri bintang 2, dia membunuh ahli alam petapa bela diri bintang 4 hari ini. Saat Lan Yuan selesai berbicara, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa? 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 Seruan mulai terdengar di langit saat barang antik tua, yang awalnya acuh tak acuh, terkejut setelah mendengar kata-kata Lan Yuan. Alam petapa bela diri bintang 2 bukanlah apa-apa. Namun, ahli realem Marsial Sage bintang 2 yang membunuh ahli realem Marsial Sage bintang 4 sedikit menakutkan. Di alam Marsial Sage, untuk dapat menantang Marsial Sage yang satu peringkat lebih tinggi darinya sudah merupakan keberadaan yang saleh. Namun, pemuda ini sebenarnya berhasil menantang seorang Marsial Sage yang dua bintang lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, dia bahkan telah membunuh petapa bela diri bintang 4. Sebagai petapa bela diri bintang 2, dia membunuh ahli alam petapa bela diri bintang 4. Ini, bakat ini sungguh menantang surga. Tampaknya kandidat kali ini tidak mengecewakan kami. Seorang lelaki tua di pilar naga emas memuji. Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, lelaki tua lain di pilar naga emas tidak jauh dari situ mengangguk dan berkata, memang benar begitu. Dengan bakat seperti itu, dia akan bisa memberi kita kejutan di pagoda surgawi jalur bela diri. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lan Yuan teringat sesuatu yang telah dia abaikan. Dia kemudian melanjutkan berbicara kepada orang-orang tua itu, leluhur tua, ketika orang ini membunuh ahli realem marsial sage bintang 4, dia berada di realem marsial sage bintang 1. Terima kasih telah menonton!